Hai nah ini udah selesai ya bikin payaknya Masya Allah hingga selesai tidak gosong sama sekali ya jadi walaupun putih kayak gini bener-bener renyah ya temen-temen ya nih lihat ya uh kremes kayak kerupuk temen-temen renyah banget tuh Insyaallah Hai hmm 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapurnya Mbak Edi nah teman-teman ini kali ini saya mau berbagi resep ya kali ini saya mau bikin peyek jadi peyeknya itu lain biasanya saya bikinnya kedele atau kacang tanah ya Jadi kali ini saya mau bikin peyek kacang hijau temen-temen Nah yuk ikuti bagaimana cara membuatnya resepnya ya temen-temen ini saya sebutkan bahan-bahannya ya buat bikin peyek kacang hijau ya Nah di sini udah saya siapkan kacang hijau nya ini udah saya rendem ya temen-temen jika bikinnya pagi direndem semalaman gitu ya yang penting udah kerendem kacang hijau kacang hijau nya ya tuh udah kerendem dah mekrok dah ini mau saya cuci bersih terus ditiriskan ya ya temen-temen ya Nah ini bahan-bahan yang lain eh saya sebutkan juga tapi ini saya tiriskan dulu saya cuci dulu Oke teman-teman ini kacang hijau nya udah saya tiriskan tadi ini saya rendam ya eh udah pokoknya udah mekar ini ada setengah kilogram dan juga tepung berasnya setengah kilogram juga nah ini ini tepung tapiokanya satu on setengah ya atau 150 gram nah ini jauh daun jeruknya udah saya iris iris panjang-panjang tipis-tipis ya ini secukupnya sesuai selera dan ini bumbu-bumbunya hanya simple ya temen-temen ini bawang putihnya tiga siung kemiri tiga buah dan juga garam satu sendok setengah makan ya ini sesuai selera juga dan ketumbarnya satu sendok makan nah kencurnya ini ada tujuh buah ya kecil-kecil pokoknya sesuai selera juga nah micinya satu sendok teh nah airnya saya siapkan seribu mili ya temen-temen jadi nanti disesuaikan dengan selera sukanya yang tipis atau yang agak tebel gitu ya nanti secukupnya kita langsung buat nah pertama-tama kita ulek dulu bumbunya ya yang udah disiapkan pokoknya kalau bikin peyek itu kencurnya yang banyak ya tapi kalau bawang sesuai aja pokoknya sesuai ukuran kan kalau terlalu banyak itu mudah bosong dah bumbunya udah halus lalu siapkan wadah ya untuk ngadoni dan juga ini tadi lupa temen-temen teman-temen telurnya satu butir ya ini belum saya sebutkan tadi ditambahkan telur satu butir kita adoni dulu Bismillahirrahmanirrahim jadi ini bahannya tuh simple temen-temen mudah iri bahan nggak nggak banyak modal Hai saya masukkan semua tepungnya lalu bumbunya saya sisifkan dulu telurnya masukkan dikit diadoni dulu ya temen-temen ya tapi saya tuh lebih suka pakai tangan yang adoni jadi berasa gitu ya Nah ini saya coba pakai airnya secukupnya dulu nanti kira-kira ini udah saya siapin 1000 mili tapi nanti dilihat ya kalau kira-kira udah mencuair udah pas gitu nggak disemuain nggak apa-apa ya nah ini kira-kira 800 mili belum saya semuain temen-temen takutnya nanti ke enceren Assalamualaikum Waalaikumsalam oke ini setelah rata wes mencair semua apa nggak bergerindil ya nggak bergerindil tambahkan daun jeruk eh aku tak cuci tangan gesek ya sini lalu aduk-aduk wes gini aja tinggal goreng teman-teman jadi lanjut yuk kita panaskan minyak nah temen-temen ini saya siapkan wajan ya ini wajan saya baru baru saya saya pakai beberapa kali gitu ya temen-temen nah takutnya lengket nanti buat goreng payeknya ini saya ada trik ya temen-temen nah siapkan minyak sedikit lalu buat goreng telur nah ini triknya biar nggak lengket ya ini bisa juga buat makan yuna nanti oke biar panas dulu oke masukkan telur nah ini jorek-orek ini ya dikatakan hingga rata sampai sewajar oke oke nah telurnya sudah matang kita lanjutkan untuk memanaskan minyak ya temen-temen ya panaskan minyak oke coba kita masukkan minyaknya terlihat udah panas ya temen-temen pokoknya setiap mau masukin adonan diaduk-aduk ya ini kacangnya saya masukin waktu mau masukin payeknya ya adonannya Bismillahirrahmanirrahim nah kita siram-siram seperti ini temen-temen tuh kan bisa lengket ya Alhamdulillah yang saya takutkan itu lengket temen-temen soalnya wajahnya itu mau belum pernah buat goreng-goreng nah Alhamdulillah ya Wes ini airnya udah pas ya tapi saya pakai 800 ml jadi nggak terlalu tipis nggak terlalu tebel sedangkan ini tapi kalau lebih suka tipis lagi ditambahkan air lagi juga nggak papa ya oke ini udah saya balik ya temen-temen udah matang ya jadi nggak mudah gosong ya tuh nanti dicoba di review ya kacang hijaunya juga udah mateng ini bisa juga buat isi toples waktu lebaran nanti ya temen-temen kemeriuk jarang ya yang bikin peyek kacang hijau gitu yang seringkan kacang tanah ya nah ini enak temen-temen tuh tidak mudah bosong Masya Allah wes ini saya review dulu ya temen-temen tuh ini enak temen-temen kita cari yang ada kacang hijaunya yang banyak ini enak temen-temen udah buah tapi dahulu ya ini enak temen-temen sini gorengnya saya lanjutkan dulu ya teman-teman ini udah hampir selesai jadi ini agak-agak udah hampir selesai kacangnya masih agak banyak saya banyakin ya temen-temen karena masih dan ini renyah juga temen-temen ya hasilnya tuh kriuk gitu ya kacangnya enggak keras enggak atos nah ini udah selesai ya bikin payaknya Masya Allah hingga selesai tidak gosong sama sekali ya putih dan juga renyah ya temen-temen jadi ini kalau untuk ide jualan sip temen-temen ini hasilnya banyak karena ini jadinya banyak temen-temen hanya modal satu bungkus setengah kilo jadi segini banyaknya Masya Allah jadi walaupun putih kayak gini benar-benar renyah ya temen-temen ya nih lihat ya uh kremes kayak kerupuk temen-temen renyah banget Masya Allah Oke temen-temen ini resepnya sangat mudah ikuti terus video selanjutnya ya nanti ada resep resep lain dan ini sepertinya sampai disini dulu video dari saya jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah lebih amannya saya pindahkan di toples besar seperti ini ya temen-temen menjadi satu toples full dah ini aman enggak mudah ini ya enggak mudah melempem atau layu Oke tinggal nutup selamat menikmati